Tempat padat pada pagi dan siang hari, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat malam ini kembali lancar. Saat lantas, Polres Bogor menerapkan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dan berikut kita simak laporan Baby Kristami dan jurukamera Enggar Bagus dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Pemirsa arus lalu lintas pada Sabtu malam hari ini di Simpang Gadok, Puncak Bogor terpantau, sudah kembali normal dan lengang. Dibandingkan dengan tadi siang memang terjadi kepadatan yang dimana memang diperlakukan beberapa skema seperti one way system oleh pihak dari Satlantas, Polres Bogor. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami, Ibtu Ketut Laswarjana KBO Satlantas, Polres Bogor. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya Pak, bisa dijelaskan situasi pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini seperti apa Pak? Ya baik, selamat malam. Dapat saya laporkan untuk situasi arus saat ini. Seperti terlihat di belakang bahwasannya kita tadi sempat memainkan one way. One way ini berlaku tadi dari mulai jam 13.00, kita buka sampai dengan 17.30. Nah itu sudah normal saat ini seperti terlihat untuk arus yang ke puncak sudah normal. Walaupun memang masih ada kepadatan, ini imbas dari permainan tadi one way. Ya baik, lalu hari ini memang skema apa saja Pak yang sudah diterapkan untuk urai kepadatan lalu lintas? Ya untuk skema yang kita laksanakan adalah yang pertama di pagi hari kita main one way. One way yang ke arah atas, nah itu dilaksanakan mulai dari 08.00 sampai dengan 10.30. Itu kita laksanakan one way yang ke atas, kemudian setelah itu normal. Nah tadi jam 13.00 sampai dengan jam 17.30 itu kita berlakukan one way yang ke arah Jakarta. Untuk presentasenya sendiri dibandingkan dengan hari kemarin, apakah ada peningkatan atau penurunan? Bagaimana Pak bisa dijelaskan? Ya dibandingkan dengan kemarin pas hari raya Idolada, itu peningkatan saat ini kita prediksi hampir 30%. Ada peningkatan arus yang menuju arah puncak ataupun yang berwisata di daerah puncak. Lalu untuk evaluasi pelanggaran kendaraan sendiri ini bagaimana Pak? Untuk pelanggaran, kami dari San Lantas Pores Bogor selalu mengimbau kepada masyarakat yang menuju ke puncak untuk selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada pun kalau misalkan kita menemukan pelanggaran yang tidak menggunakan masjid, kita kasih masjid, kita peringatkan. Kemudian kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kasar mata, kita selalu menegur. Jadi kita upayakan atau peneguran dulu, karena pas saat ini juga kita sedang melaksanakan operasi patuh Lodaya 2020. Terima kasih banyak Pak Ketut untuk waktunya pada malam hari ini bersama dengan kami. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibtu Ketut mengenai bagaimana situasi terkini di Jalan Simpang Gadok, Puncak Bogor. Memang titik ini merupakan titik yang kerap kali terjadi kepadatan arus anuritas di setiap akhir pekan. Dari Buncak Bogor, BB Krisami, Enggar Bagus, Syahrul Romadon, Anyus melaporkan.